Gary dari NTT, bagaimana dia mengalami sakit beli cut sebelah kanan Jadi untuk pemijatannya ada dua ya, pijat biasa dan pijat refleksi seperti itu Oke langsung saja disaksikan Pertama-tama yang kita lakukan itu pemanasan Dengan cara kita mengoleskan marina hembodi minyak jaitun Ataupun salah satu diantaranya ya, dan sejenisnya di daerah punggung dan sekitarnya Kemudian setelah mengoleskan salah satu diantaranya tadi, yaitu marina hembodi minyak jaitun Kita melakukan pemanasan, kita memijat mulai dari bawah sini ya Kita tekan di bagian legukan itu, kita dorong ke atas untuk cara pemijatannya Silahkan perhatikan video ini ya Teman saya ini juga dia mengalami masuk angin ya, ini gelatan merah dia Jadi sekalian saya nanti memijatnya untuk masuk angin juga ya, bisa juga ya dengan cara pemijatan seperti ini Kita menekan di bawah ini, kita dorong ke atas ya Menggunakan jari jempol tangan Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita dorong ke atas sampai ke atas ya Kita ulangi sampai benar-benar lemas, contohnya lentur ya lemas ya Kita dorong ke atas seperti ini ya Sampai ke atas sampai ke atas sampai ke atas sampai benar-benar otot di daerah pemijatan tersebut lemas ya atau lentur Ini hanya pemanasan ya, kita belum masuk ke pijat biasa Bagaimana teknik memijat sakit belikat tersebut, terutama sebelah kanan, nanti sebelah kiri sama saja caranya ya Nah, kenapa duluan pemijatan biasa? Karena sebelum melakukan pemijatan refleksi, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan pemanasan terutama di bagian Punggung atau bulikat yang mengalami kesakitan seperti itu Jadi dengan cara kita melakukan pemanasan dan pijat biasa terlebih dahulu Sehingga nanti ketika masuk ke pijat refleksi, hasilnya cepat bereaksi dan hasilnya juga maksimal seperti itu ya Untuk cara pemijatan biasanya kurang lebih seperti ini dulu ya Pemanasannya dulu Kita tekan dari bawah menggunakan jari jempol Kita dorong ke atas seperti itu Pastikan otot di bagian punggung atau daerah pemijatan terutama di bagian belikat tersebut benar-benar lemas ya Atau lentur seperti itu Ini sudah masuk ke tahap kelenturan ya Pemanasannya Kita lemas-remas di bagian sini ya Terus di bagian leher dari atas kita pijat dari atas ke bawah ya Kita lemaskan di bagian leher juga seperti itu Seperti ini ya Terus kita lemaskan seperti ini ya sesuai video ini Kemudian kita pijat Di bagian belikatnya dulu ya Seperti ini Terutama sebelah kanan ya Kita dorong ke atas ya Dari bawah ke atas Kita lemaskan di bagian belikatnya Kiri kanan tidak jadi masalah Hanya saja utamakan sebelah kanan Jika belikat sebelah kanan yang sakit Kita ulangi dengan cara yang sama ya Kita tekan menggunakan kedua jari jempol tangan Dari bawah kita dorong ke atas seperti itu Agar benar-benar otot di daerah pemijatan Terutama di punggung dan belikat tersebut Benar-benar lemas atau lentur Seperti itu ya Terus kita lemas kurang lebih seperti ini Kita pijat juga di bagian lengan ke bawah ya Demikian juga dengan di sebelah kanan Kita pijat ke bawah seperti ini ya Untuk kelenturannya juga Kemudian Cara Pemijatan belikat Kita lukuk tangan seperti ini ya Sesuai video ini Supaya otot di bagian sini Agak renggang ya Kemudian kita pijat Di bagian belikat tersebut Menggunakan Jempol jari tangan Kita dorong dari bawah ke atas Seperti ini ya Bisa juga menggunakan jari-jari Seperti ini Gak apa-apa Ini sakit di bagian sini guys ya Sakit banget ya Jadi kita lemaskan di bagian situ Ini ya Kita memijatnya menggunakan Jari Jempol tangan Saya sudah banyak Memijat orang yang sakit belikat Dengan cara metode seperti ini ya Langsung sembuh Tetapi biasanya Saya gak Saya gabung Pijat biasa Sama pijat refleksi Ini pijat biasa ya Dan ketika saya memijat Sakit belikat Wajib saya lakukan gerakan tangan Seperti ini Saya teguk Dan letakkan di belakang Seperti ini Dan kaki saya Menyangga Siku tangannya ya Supaya tidak tegang Dan pastikan ketika Memijat di area sini Sakitnya berkurang Bahkan hilang Dan otomatis Sakit belikat tersebut Bisa langsung Sembuh ya Dan kita tarik ke samping Ke bagian lengan Seperti ini ya Jika teman-teman Memijat kiri kanan Tidak jadi masalah Hanya saja Utamakan Dan lebih lama Dibijat di sebelah kanan Jika mengalami sakit belikat Di sebelah kanan Demikian sebaliknya Tapi dalam video ini Saya juga memijat kiri kanan ya Seperti ini caranya Tangan diteguk ke belakang Terus kaki saya ini Menyangga Siku tangannya Supaya Tangannya tidak turun ke bawah ya Dan agak lentur Atau renggang Seperti itu Kemudian kita pijat Dari bawah ke atas Dan ini sebelah kiri ini Belikatnya Tidak sakit ya Tidak ada keluhan sama sekali Dan dia juga merasakan Tidak sakit Beda di sebelah kanan tadi Saya tekan sedikit pun Sudah kesakitan banget Dia guys Sebenarnya dalam video ini Saya sudah sedikit percepat ya Soalnya videonya sangat panjang Saya fokus ke video-video pentingnya saja ya Kemudian Kita masuk ke tahap Pemijatan pijat refleksi Pertama-tama kita memijat di titik refleksi bahu Titik refleksi bahu Tepat di bawah jari Kelingking kaki ya Utamakan di kaki sebelah kanan Jika bahu sebelah kanan Ataupun belikat sebelah kanan Yang sakit ya Ini juga membantu Untuk sakit belikat ya Tetapi ini bukan titik kuncinya Hanya titik pendukung saja ya Ini dipijat minimal 2-3 menit Sampai rasa sakitnya Berkurang ataupun hilang Ini dipijat sakit ya guys ya Karena di daerah Pahu juga Belikat juga Sakit seperti itu Untuk lebih jelasnya Perhatikan gambar pada layar video ini ya guys ya Kemudian Kita memijat di titik yang kedua Yaitu titik refleksi ototrapegius Untuk leher dan Pundak Letak titiknya Tepat di bagian sini ya guys Untuk lebih jelasnya Bisa perhatikan gambar pada layar video ini Ini kita tekan dengan tekan yang stabil Dan kita pijat dengan lembut ya Utamakan di kaki sebelah kanan Jika sakit belikat sebelah kanan Demikian sebaliknya Tetapi jika memijat kiri kanan Tidak jadi masalah juga Seperti itu ya Kita tekan dengan tekan yang stabil Dan dipijat dengan lembut Minimal 2-3 menit Kemudian Kita memijat di titik yang terakhir Langsung ke titik kuncinya Yaitu titik saraf tulang belikat Atau belikat ya Tepat di bagian sini Antara jari kelingking dan jari manis kaki ya Di bagian sini Lurus di bagian sini Untuk lebih jelasnya Bisa perhatikan gambar layar Dan ketika saya memijat di bagian sini Teman saya mengatakan Ini sangat sakit bang Ya sakit karena memang belikatnya bermasalah Sementara ketika Waktu saya pijat di kaki sebelah kirinya Memang tidak sakit Karena belikat sebelah kiri Tidak sakit seperti itu ya Titik tersebut kita pijat Minimal 2-3 menit Ya lebih lama lebih bagus Utamakan di kaki sebelah kanan Jika sakit belikat sebelah kanan Tetapi jika memijat kiri kanan Tidak jadi masalah Baik itu saja yang dapat saya bagikannya Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan selamat mencoba Bagi teman-teman yang mengalami Sakit belikat Baik sakit belikat sebelah kanan Maupun sakit belikat sebelah kiri Seperti itu